Hai teman-teman selamat datang di channel chef's kitchen di video kali ini saya mau berbagi resep cara membuat sambal tempe penyet kemangi bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 300 gram tempe yang sudah dipotong-potong 80 gram kemangi yang sudah dicuci bersih satu buah jeruk nipis nanti saya gunakan setengahnya ya dan kemudian untuk bahan bumbu halusnya 10 biji cabai rawit merah 4 siung bawang merah 2 siung bawang putih 10 gram kencur yang sudah dibersihkan dan terasi secukupnya 1,5 sendok teh garam 1 sendok teh penyedap jamur dan 1 sendok makan gula merah Hai dan juga minyak goreng untuk menggoreng si tempenya nanti ya teman-teman kita panaskan wajan dan tuang minyak goreng kita akan goreng tempenya sampai matang dan kuning kecoklatan ya teman-teman nah sekarang tempenya sudah matang kita angkat dan kiriskan ataupun disisihkan ya buat teman-teman yang belum subscribe channel ini jangan lupa subscribe ya like share dan komen supaya saya lebih semangat lagi membuat resep-resep terbaru lainnya ya teman-teman selanjutnya kita akan goreng bahan sambal yang akan dihaluskan nanti ya teman-teman kita masukkan bawang merah bawang putih kencur dan cadet minyaknya sedikit aja ya teman-teman timis seperti ini hingga matang dan yang terakhir masukkan terasi goreng hingga matang ya teman-teman matikan kompor dan angkat selanjutnya kita siapkan cobek masukkan garam penyedap jamur dan gula merah dan masukkan bahan sambal yang sudah kita goreng tadi ya teman-teman ke dalam cobek ini kita haluskan sekarang masukkan tempenya lalu kita tumbuk tempenya jangan terlalu halus ya teman-teman dan jangan lupa kita masukkan juga daun komanginya kita penyet seperti ini dan yang terakhir kita tambahkan perasan jeruk nipis di atasnya ya teman-teman dan selanjutnya campur hingga tercampur rata supaya rasanya lebih segar baiklah teman-teman ini sudah selesai membuat sambal tempe penyet kemanginya sangat enak jika disantap dengan nasi hangat ya selamat mencoba ya teman-teman bye-bye